Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi dengan gue Matt Oke, berhubung lagi nuansa lebaran nih Jika gue mempunyai salah ucap atau perbuatan penyebutan dalam video konten Kami seluruh keluarga tim jangan sendirian Minta maaf yang sebesar-besarnya Minal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Gimana nih? Gagal mudik lagi? Gagal mudik lagi? Udah kangen emang sama keluarga yang ada di desa Ya mau gimana lagi men? Ya semoga mudik besok barengan sama pilkada Biar bisa pulang Oh pilkada kan bebas Aduh baru minta maaf udah cari gara-gara saja saya ini Ya inilah yang disebut keresahan mungkin ya Oke lanjut Selama minggu ini gue udah mengumpulkan beberapa video penampakan di Jepang Dari penampakan anak kecil sampai penampakan hantu tanpa kepala Berikut 5 penampakan hantu di Jepang dalam segmen Kamis Horror episode ke-7 Setelah pesan-pesan berikut ini Kelima Hantu anak kecil Jadi ceritanya pada malam hari ada beberapa bapak-bapak yang lagi pulang dari mancing Ketika mereka melewati sebuah pekarangan sawah mereka mendengar suatu yang bergerak di arah semak-semak Mereka penasaran dong Akhirnya mereka menyalakan kamera serta senternya Dan mengarahkannya ke arah semak-semak itu Namun mereka tak menemukan apa-apa Setelah mereka mau balik ke arah jalan dan melanjutkan perjalanan pulang Di dalam rekaman video itu menangkap sebuah penampakan anak kecil Yang mengawasi mereka dari arah bawah Coba kalian perhatikan baik-baik video ini Seperti yang kita lihat Dalam video tersebut Mereka mencari sumber suara aneh Itu Tiba-tiba Boom Sosok anak kecil itu menatap mereka dengan wajah yang menyeramkan Emang sih Mancing malam-malam itu enak Adem gak kepanasan Tapi kalau pulangnya ketemu seperti ini Wah Serem juga sih men Menurut kalian Itu apa? Tulis di kolom komentar Keempat Penampakan di fasilitas nuklir Jepang Jadi di Jepang ada sebuah museum nuklir Yang memang terkadang banyak pengunjung Yang datang untuk belajar dari sejarah-sejarahnya Jepang Dan sejarah-sejarahnya pembuatan nuklir Ketika sebuah kelompok atau komunitas tersebut Ya sebut saja Pemburu hantu Datang dan penasaran dengan museum tersebut Apakah ada sebuah penampakan makhluk astral yang terekam oleh mereka saat berkunjung di museum tersebut? Nyatanya mereka mengeksplor seluruh bagian ruangan museum tersebut Sampai ke sebuah lorong Lebih tepatnya penyimpanan nuklir Ketika mereka berjalan dalam lorong itu Sebuah penampakan makhluk asing Terekam oleh kamera mereka Coba kalian perhatikan baik-baik video ini Sebuah penampakan bayangan terlihat sangat jelas Menembus tembok Wah ini edan si men Kalau semisal posisi lu berada disitu gimana bro? Dan menurut berita yang beredar Lorong itu bukan penyimpanan nuklir Melainkan sebuah lorong menuju ke tempat sel atau eksekusi Bisa saja penampakan tersebut adalah salah satu korban yang di dalam sel Atau korban eksekusi tersebut Menurut kalian itu apa? Tulis di kolom komentar Ketiga Penampakan di gedung tua Jadi ceritanya video ini Ada dua orang cowok Yang lagi eksplor di salah satu gedung kosong Satu pegang kamera Satunya lagi menemani sang eksplor Ketika mereka di salah satu ruangan Yang dimana mereka sedikit merasa aneh Temannya ini ngomong ke yang pegang kamera Kamu merasakan hal yang aneh gak di tempat ini Tetapi yang pegang kamera itu Bilang Gua gak ngerasa apa-apa disini Tapi gua penasaran dengan lorong tersebut Jadi dua cowok ini menuju ke suatu tempat yang melewati satu lorong Dan temannya ini pertama kali merekam temannya yang ada di belakang Itu tidak mendapatkan apa-apa Jadi ya rekaman temannya itu aja sih Lalu Yang pegang kamera ini lanjut Berjalan kaki Untuk kedua kali Dia merekam ke arah temannya Dan apa yang mereka dapatkan Coba kalian lihat sendiri Menurut cerita yang beredar Tempat tersebut adalah bekas rumah yang pernah terjadi pembantaian Menurut warga sekitar Sekitar rumah itu adalah bekas rumah seorang pemain judi yang terlilit banyak hutang Namun yang menjadi korban adalah istrinya si pelaku judi Wow ngeri sih men Makanya jangan main judi men Menurut kalian Itu penampakan apa? Tulis di kolom komentar Kedua Penampakan di kebun binatang Kali ini ceritanya dari kebun binatang Byokohama Kebun binatang ini paling besar di Jepang Jadi ada keluarga yang lagi berkunjung di kebun binatang tersebut Lagi asik-asik liburan bersama keluarga dan mengabadikan momennya Untuk berfuturia dan merekam video Biasanya Ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi mengabadikan momen melalui video Lalu dibuatlah story whatsapp atau dikirim ke whatsapp keluarga Ketika satu minggu kemudian keluarga ini tuh melihat-lihat foto dan videonya saat liburan Dan disitu mereka mendapatkan satu penampakan yang terekam oleh video tersebut Gue pengen kalian perhatikan baik-baik video ini karena penampakannya tuh cepet banget Udah jelas belum penampakannya Oke Gue slow Jelas banget Disini terekam sosok penampakan anak kecil berwajah putih-pucat dan mempunyai kelopak mata yang besar Gimana kalau semisal kalian lagi asik liburan dengan keluarga Tetapi kalian diikuti oleh makhluk yang tak basat mata So, tulis pendapatmu di kolom komentar Pertama, hantu tanpa kepala Gimana rasanya ketika kita lagi kumpul dengan keluarga Dan ya lagi asik makan-makan dan ngobrol bareng dengan keluarga Pasti mendapatkan momen yang sangat hangat Namun beda dengan video kali ini Jadi ada keluarga yang lagi kumpul makan-makan Dan tiba-tiba ada penampakan yang muncul ketika momen hangat tersebut Sama seperti video kali ini Ada satu keluarga yang lagi asik makan bareng di ruangan keluarga Ketika lagi makan dan ngobrol Salah satu anggota keluarga ini Merekam obrolan mereka Dan berniat untuk mengirimkan videonya ke grup WhatsApp keluarga Tetapi yang mereka dapat bukan momen bahagia Namun momen yang mengerikan Coba kalian fokus di belakang wanita yang ada di video tersebut Tanpa dia sadari Ada penampakan hantu tanpa kepala di belakangnya Gue jadi ingat dengan hantu jeruk kurut Gimana nih kalau kalian lagi asik dengan keluarga kalian Tiba-tiba muncul hal seperti itu Tulis pendapatmu di kolom komentar Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa kalau kalian mempunyai cerita, foto, video, penampakan Kalian bisa kirimkan di email Jangan sendirian1 at gmail.com Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Sebagai dukungan kalian di channel Jangan sendirian Jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Terakhir Gue Matt Selamat malam Terima kasih telah menonton